Dan saudara, untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap terkait dengan kasus dugaan perundungan yang akan menyebabkan ini seorang siswa MTS meninggal dunia. Kita sapa melalui sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahman Rahim dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Rahman, selamat siang. Rahman, dari pengetahuan Anda bagaimana perkembangan kasus ini dan apakah polisi berencana memanggil saksi lainnya? Rahman? Halo? Ya, Rahman, bagaimana perkembangan kasus ini dan apakah nantinya polisi berencana memanggil saksi selanjutnya? Ya, saudara, hingga saat ini kepolisian Polres Kota Mobagu terus melakukan pendidikan atas kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di salah satu sekolah utara SMP di Kota-Kota Mobagu. Dan kemudian, selain para siswa juga, polisi rencananya akan memeriksa para guru-guru yang ada di sekolah tersebut, termasuk kepala sekolah. Ya, Rahman, total sampai saat ini berapa banyak saksi yang diperiksa dan apa yang digali polisi? Hingga saat ini berdasarkan hasil pemantauan kami di Polres Kota Mobagu, telah ada 9 anak siswa yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polres Kota Mobagu dan sejumlah siswa juga sudah ada yang mengaku diperiksa oleh polisi, apa yang digali oleh polisi terkait dengan para siswa yang sudah melapor, baikpun siswa yang melaporkan dirinya? Sejauh ini, dari informasi yang kami dapat mengingat korban maupun diduga pelaku ini merupakan anak di bawah umur, sehingga akses kami untuk masuk ke dalam ruangan penyidik itu terbatas. Namun informasi yang berhasil kami dapat bahwasannya yang ditanyakan polisi adalah seputar apa yang terjadi di sekolah saat itu yang menyebabkan salah satu dari cuman mereka itu menjadi korban dengan niayaan. Nah, dapat juga diketahui bahwasannya dugaan dengan niayaan terhadap salah satu siswa sekolah di kota-kota Mobagu ini, orang tua sesungguhnya tidak mengetahui sama sekali bahwasannya anak mereka itu mendapatkan sendakan kekerasan dari pihak sekolah, dari teman-teman korban di sekolah, namun hal ini diketahui ketika korban sempat dirawat di rumah sakit dan sebelum menjalani operasi, korban sempat mengaku kepada orang tuanya bahwasannya dia sempat mendapatkan sendakan kekerasan dari teman-temannya berupa pemukuran dan tendang di anggota tubuhnya, namun tidak diketahui pasti berapa jumlah teman-teman mereka yang melakukan dugaan dengan niayaan sebab saat itu korban mengaku matanya sempat ditutup. Pun dengan pihak sekolah baru mengetahui kasus ini ketika orang tua melapor ke pihak sekolah. Sementara pihak sekolah baru mengetahui ketika orang tua melapor, Anda sudah mendatangi ke sekolah, lalu apa tanggapan dari pihak sekolah dan selanjutnya seperti apa sanksi akan diberikan? Ya, baik. Pasca kejadian yang dugaan dengan niayaan yang diawami korban, pihak sekolah sudah kami konfirmasi langsung ke sekolah. Nah, dari pihak sekolah sendiri, selain kaget dan tidak mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di sekolah, Kepala sekolah mengaku akan bertanggung jawab apa yang terjadi di sekolah dan mengakui bahwasannya pihak sekolah lalai mengawasi anak-anak. Oke, pihak sekolah akan bertanggung jawab-tanggung jawab seperti apa yang nantinya akan diberikan? Ya, baik. Memang benar dikatakan pihak kepala sekolah akan bertanggung jawab apa yang menimpa korban, namun tidak dijelaskan sama sekali bentuk dari tanggung jawab yang akan diberikan seperti apa. Hanya saja dengan penegasan kepala sekolah bahwa mereka itu akan bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih Rahman Rahim, Jurnalis Kompas TV dari Kota Membagus, Lausi Utara.